kalau malam nah bisa selamat malam kakak-kakak semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua sebelum mulai seperti biasa saya minta tolong ke Andi yang menugaskan tekan-tekannya untuk memimpin berdoa kak Andi udah masuk belum ya ya kak siap kak oke yang mimpit perang malam ini giliran siapa kak kak Ari kak Ari Faru Rozi kak tolong ya baiklah kakak-kakak semua sebelum mulai pelajaran pada hari ini marilah kita berpa' agar apa yang kita terima pada hari ini bermampaat baru A dimulai berdoa selesai oke terima kasih kak Ari kak Andi kakak-kakak sekalian seperti biasa silahkan dibuka micnya kita bersuara dulu terima kasih kakak-kakak bergerak 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 untuk belajar terima kasih kakak-kakak kalian akan ditutup kembali micnya kakak-kakak hari pertemuan pertama kita di bulan Agustus kita masuk ke modul 3 yaitu KPS komunitas belajar sekolah terima kasih kakak-kakak terima kasih kakak-kakak saya akan membagikan screen Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Damai Sejahtera Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini di modul 3 judulnya komunitas belajar sekolah apa saja yang akan kita pelajari kita lihat seperti biasa saya akan menyampaikan kesepakatan bersama menyalakan kamera kecuali situasi tertentu diperbolehkan untuk mematikan kamera kemudian mematikan mikrofon kecuali pada saat giliran berbicara kemudian hadir sebutuhnya tandanya kita siap untuk mengikuti semua materi dan perhatian kita ke arah materi kita malam ini kemudian kita menghargai waktu bersama kita maksimalkan fitur chat terus klik test hand sebelum bertanya dan gangguan teknis adalah hal yang wajar ini 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 indikator utama atau capaian umum dari modul ini pertama guru dapat memahami saling tergantung guru dapat memahami saling tergantung untuk mencapai tujuan pengajaran yang mereka lakukan bersama-sama dan bertukung jawab secara kolektif pada komunitas belajar disatuan pendidikannya lihat ya disatuan pendidikannya disatuan pendidikannya guru dapat memahami konsep kokurikuler dan ekstrakurikuler yang terkait dengan pendidikan jasmani ketiga guru dapat mendesain program kokurikuler dan ekstrakurikuler untuk pendidikan jasmani secara kolaboratif yang keempat guru dapat menginisiasi ragam kegiatan untuk mendorong PJOK yang bermakna menyenangkan yang berkelanjutan secara kolaboratif di sekolah kemudian capaian khususnya pertama memahami konsep dan pentingnya KBS komunitas belajar sekolah serta hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didi yang kedua mengidentifikasi aset atau kekuatan sekitar dalam mengembangkan komunitas belajar sekolah yang ketiga merancang program kegiatan komunitas belajar sekolah yang keempat merancang pembelajaran berbasis proyek untuk intrakurikuler kokurikuler atau P5 secara kolaboratif dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar sekolah yaitu dengan menggunakan model pembelajaran yang sudah dipelajari baik itu model pendidikan gerak model pendidikan kebugaran ataupun model sport education model ini komunitas materi yang akan kita pelajari kakak-kakak di modul tiga ini kita akan ada dua pertemuan hari ini dan besok untuk pembelajaran satu atau pertemuan mencukup pertemuan pertama hari ini ini ada elaborasi isi satu jam asinkron di LMS ini ya ada alasan dan tujuan pembentuk KPS pengertian komunitas belajar pentingnya hubungan komunitas belajar terhadap keberpihakan terhadap peserta didik dalam pembelajaran PJOK ini di LMS kemudian kekuatan pemahaman satu JP asinkron satu JP asinkron itu yang di LMS dan tiga JP tetap maya yaitu malam ini yang asinkronnya meliputi asesmen mandiri menggunakan rubrik asesmen komunitas belajar sekolah kemudian pemetaan aset dan membuat rancangan program komunitas belajar sekolah yang tetap mayanya sebanyak tiga JP meliputi mempresentasikan rancangan program komunitas belajar sekolah dan memperhatikan pemamparan instruktur tentang KPS maksudnya instruktur ini adalah yang akan saya paparkan melalui PowerPoint malam ini jadi kakak-kakak sebagai tambahan informasi bahwa fasilitator TKG PJOKA ini kita tidak bekerja hanya sebagai fasilitator tapi juga sebagai instruktur jadi merangkap ya kakak-kakak ini moderasinya mempersatihkan memperhatikan pemamparan jadi dua poin itu ini yang tiga TP ini yang kita lakukan malam ini ini besok kakak-kakak pembelajaran dua rancang pembelajaran berbasis proyek dengan KPS elaborasi isi ini di LMS pertama pembelajaran berbasis proyek 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 learning atau pembelajaran berbasis proyek kedua bagaimana menjalankan pembelajaran berbasis proyek bersama komunitas belajar sekolah ini yang di LMS ini yang di katap maya dua JPNya LMS tiga JPNya asinkron belajar mandiri selama satu JPN akan membuat rancangan BCBL ini belajar mandiri ternyata bukan di ini bukan di LMS jadi belajar mandiri mengerjakan tugas mengerjakan tugas rancangan yang ini proyek base learning yang kedua tetap maya tiga JPN besok kita akan belajar penguatan merancang BCBL kemudian siapan rencana tindak lanjut implementasi pembelajaran berbasis proyek ini yang tetap mayanya yang ini ya yang dua ini bagian poin dua penguatan merancang dan persiapan rencana tindak lanjut kita lanjutkan nah ini komunitas belajar dalam sekolah atau KBS ini alurnya kurang lebih seperti ini kakak-kakak dari saya dari semua individu maksudnya ke tim kerja lalu apa di eksklusi oleh semua pemangku kepentingan di sekolah menghasilkan ekosistem atau kumpulan banyak dari saya 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 dari beberapa saya ini nanti menghasilkan ekosistem kumpulan banyak saya komunitas belajar dalam sekolah atau KBS atau ini diterjemahkan atau diambil dari professional learning community apa ya penerjemahan atau mengalih transformasi dari professional learning community yaitu sekelompok pendidik dan penaga kependidikan yang belajar bersama-sama berkolaborasi secara rutin atau berkelanjutan dan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik ini paling pentingnya adalah berdampak pada hasil belajar peserta didik saya lanjutkan alasan dan tujuan membentuk KPS ini di modul juga kakak-kakak tentunya sudah mempelajari alasan dan tujuan membentuk KPS ini pertama memberikan motivasi belajar bagaimana memberikan motivasi belajar komunitas belajar dapat memberikan motivasi bagi guru untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik jadi gurunya terus belajar sehingga kualitas pembelajarannya meningkat nah dan hasil akhirnya adalah motivasi belajar peserta didik juga ikut meningkat gitu tujuan yang kedua adalah kesempatan belajar komunitas belajar memberikan kesempatan bagi semua guru untuk terus belajar dan mengembangkan diri guru dapat belajar dari hasil belajar dalam komunitas dan segera menerapkannya di kelas masing-masing untuk memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas dengan adanya komunitas belajar guru dapat saling mendukung berbagi pengetahuan dan meningkatkan kualitas pembelajaran hal ini akan berdampak positif pada hasil belajar peserta didik lagi-lagi hasil belajar peserta didik yang di atas motivasinya yang ini hasil belajarnya siapa guru di komunitas gurunya yang belajar hasilnya adalah hasil belajar akan didapatkan oleh peserta didik ujungnya yang ketiga meningkatkan keterampilan sosial melalui komunitas belajar guru dapat melatih keterampilan sosial mereka seperti berkomunikasi dan bersosialisasi dengan rekan sejawat hal ini dapat membantu guru dalam membina hubungan yang baik dengan peserta didik dan orang tua peserta didik dan lagi-lagi meningkatkan keterampilan sosial efeknya juga nanti diharapkan untuk peserta didik juga sehingga guru terbiasa berkomunikasi pengalaman kita di luring kemarin beberapa rekan yang takut untuk berkomunikasi jika terbiasa dengan berkomunikasi di komunitas belajar saya yakin rekan-rekan kita yang kesulitan untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan akan terbiasa melalui komunitas belajarnya oke kita lanjutkan ini alasan dan tujuan berikutnya yang keempat KPS dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme mengajar guru yang selalu berusaha untuk mempelajari hal-hal baru akan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengajar dengan efektif dan memaksimalkan proses pembelajaran di dalam kelas guru harus merespon perubahan yang terjadi dengan cepat dan harus senang pada belajar harus senang pada belajar belajar sepanjang hayat agar dapat melahirkan inovasi-inovasi pembelajaran mutakhir sesuai zaman sesuai pengetahuan sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik dan berkualitas bagi peserta didik ujung-ujungnya lagi-lagi peserta didik ya jadi pembelajaran yang lebih baik dan berkualitas bagi peserta didik tujuan yang kelima meminimalkan ketimpangan kompetensi dalam komunitas belajar terjadi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara guru-guru hal ini dapat membantu dalam meminimalkan ketimpangan kompetensi antar guru sehingga sehingga pengetahuan memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama tidak bergantung pada pendidikannya saya ingat ruah diskusi kita di pertemuan luring ke Ulfa kalau tidak salah menyampaikan kenapa ya guru-guru di Jawa itu sepertinya apa luar biasa sekali mungkin salah satunya adalah komunitas belajarnya yang lebih banyak sehingga apa pertukaran pengetahuannya lebih lebih sering itu mungkin salah satunya mudah-mudahan dengan adanya komunitas belajar kita mempelajari komunitas belajar ini ini akan terjadi meminimalkan minimalkan ketimpangan kompetensi bagi guru-guru di seluruh Indonesia kita lanjutkan nah kakak-kakak sampai disitu dulu alasan dan tujuan membentuk KPS apakah ada yang perlu kita diskusikan atau pertanyaan atau pengalaman silahkan kakak-kakak sampai kesini dulu alasan tujuan membentuk KPS ada lima alasan dan tujuan membentuk komunitas belajar sekolah silahkan kakak raise hand yang mau berkomentar silahkan kakak-kakak silahkan kakak-kakak ada panggilan selesai kak Denny kak Denny saja kak Denny gimana dengan lima alasan dan tujuan membentuk KPS ini kak Denny tapi kak lupa udah angkat tangan duluan kak oh kak lupa terlihat tadi resennya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam walaikum kakak-kakak semuanya yang ingin saya tanyakan gimana kau kak lupa bingung bingung membentuk sekolah karena di sekolah itu belum terbentuk KBS ya nanti kita itu mudah-mudahan akan terbahas selukangan ya kalau lupa ya ada yang lain berkomentar terhadap tujuan ini terima kasih kak Maulana alasan dan tujuan membentuk KBS apa yang disampaikan oleh kak Maulana memang dampaknya terasa untuk guru-guru yang lain juga sebenarnya di KBS ini sendiri kita kan ada komunitas belajar juga yang terdiri dari beberapa guru pegerak saat ini ada 8 orang yang bergabung di komunitas berasan di SMA 1 tahun UBI dan 3 orang lagi akan menyusul karena mereka sedang melakukan pendidikan guru penggerak melalui komunitas belajar ini banyak hal yang kami dapatkan bukan hanya belajar dari kita sebagai narasumber membiasakan kita menjadi narasumber juga tetapi setelah kita beberapa kali mengisi kegiatan tersebut dengan program-program yang sudah kita rencanakan dari awal yang sebentar lagi akan launching adalah pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif yang akan kami luncurkan dan akan melibatkan seluruh warga seluruh guru yang ada di sekolah itu mendapatkan respon yang baik dari kepala sekolah kemudian melalui program tersebut juga kita ada keuntungan tersendiri karena dengan kompleknya pertanyaan-pertanyaan guru setelah mereka menghadapi di lapangan dengan siswa-siswa yang karakternya yang unik kita sendiri secara tidak langsung mendapatkan poin-poin khusus tentang bagaimana treatment untuk mengatasi permasalahan-permasalahan siswa yang kita dapat dari pertanyaan-pertanyaan mereka jadi selain kita memberikan edukasi ke mereka berbagi ilmu dengan mereka tapi ada fitiknya juga kita untuk memperbaiki dan kita mengetahui ini nih solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini sehingga guru-guru yang lain juga itu membantu mereka dan termotiviasi untuk belajar lebih giat lagi untuk meminimalkan dan menyamaratakan kompetensi yang mereka miliki seperti itu Kak terima kasih terima kasih Kak Denny berbagi pengalamannya jadi ya include ya dari 5 tujuan ini ya Kak-Kak masuk di situ kita lanjutkan ya Kak-Kak materinya alasan dan tujuan bentuk KBS bentar nah ini ada 3 ide besar dari komunitas belajar sekolah ini pertama fokus pada pembelajaran tujuan pertama penyelenggaraan satuan pengajaran adalah untuk memastikan bahwa setiap peserta didik berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang berkualitas bukan sedar belajar tetapi bagaimana peserta didik dapat belajar sampai tingkat keberhasilannya tinggi penampayan tertinggi dari kemampuan peserta didik adalah sesuatu yang harus dikejar maka guru terikat untuk terus belajar sangat penting agar guru dalam satuan pengajaran bersama-sama menciptakan rukur pembelajaran yang melekat sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari ini kakak-kakak ide besar nomor satu ini fokus pada pembelajaran ini sering ditemukan melenceng kakak-kakak melencengnya ke arah mana ke arah sertifikat ke arah pembunuhan tugas di PMM jadi bukan fokus pada pembelajaran tapi fokus menyelesaikan tugas pada PMM-nya itu jadi apa ini perlu kita ingat agar selalu fokus pada pembelajaran yang tujuannya nanti apa untuk persetan didik jadi pencapaian tertinggi dari kemampuan persetan didik yang dikejar itu adalah pencapaian tertinggi dari kemampuan persetan didik kemudian tiga ide besar yang kedua membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama kelihatan pembelajaran di satuan pendidikan akan lebih optimal jika guru dapat berkolaborasi dengan guru lainnya pemitraan ini diciptakan untuk memberikan suasana belajar bersama dimana ada rasa saling ketergantungan serta pengakuan bahwa belajar dan keberhasilan persetan didik adalah tanggung jawab semua guru dan tenaga kependidikan guru dan tenaga kependidikan menyepakati komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran persetan didik dan bertanggung jawab pada semua pendidikan di unit pengajaran jadi ini pun kadang-kadang sering terjadi ketika tidak adanya kolaborasi dan komitmen bersama kita guru PJOKTA misalnya membiasakan siswa buang sampah pada tempatnya sementara guru lain membiarkan contohnya mudah-mudahan itu ada terjadi di beberapa tempat seperti itu yang berkomitmen itu jauh gelintir saja atau satu-dua orang saja karena tidak ada budaya kolaborasi yang bisa dibangun salah satunya melalui komunitas belajar sekolah ini jadi itu arahnya ke sana yang bagian dua ide besar ketiga adalah berorientasi pada hasil belajar pelajar peserta didik hasil belajar peserta didik maksudnya guru perlu mengetahui hasil belajar peserta didik dengan cara mengumpulkan bukti-bukti berupa hasil penilaian peserta didik yang dijadikan dasar seluruh proses pembelajaran di masyarakat peningkatan hasil belajar peserta didik dapat diamati dengan membandingkan bukti berupa hasil penilaian peserta didik sebelum dan sesudah dilakukan intervensi maksudnya intervensi melalui komunitas ini itu apa ide besarnya satu dua tiga satu fokus pada pembelajaran yang kedua membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama dan ketiga berorientasi pada hasil belajar peserta didik kita lanjutkan dulu oke ini ada siklus komunitas belajar refleksi awal perencanaan implementasi dan evaluasi kakak-kakak dengan melihat halaman ini ada yang mau memberikan pendapatnya kira-kira kira-kira yang sudah dilakukan di sekolahnya juga lebih bagus berbagi pengalaman atau bayangannya tentang komunitas belajar ini dengan melihat siklus ini silahkan kakak-kakak selain tadi jadi baik ke pjota pjota yang guru lain guru lain permapel jadi memang pas saya masuk yang baru awal ini saya belajar fleksi ke dulu teman-teman kan melihat pembelajaran saya kan dia bertanya awal-awal tekan kok pembelajarannya banyak lah main bagaimana hasilnya nanti apakah anak tuh melakukan dengan baik dan benar atau gimana kan jadi dari situlah mulai jadi saya bilang setelah saya belajar mungkin kita mendapat ilmu baru di situ mulai refleksi dengan pembelajaran selanjutnya mungkin selama ini yang kita lakukan secara tidak langsung tapi kami itu di rumah orang-orang orang-orang ada guru jadi berkoordinasi guru baru dia selama ini melaksanakan pembelajaran yang lama model lama hasilnya misalnya lompatannya harus 3 meter model melatih hasilnya nah setelah itu sudah lihat pembelajaran nah kami itu disampirin memang oleh kepala sekolah Bapak Pak Susilo nanti buat komunitas untuk kegiatan pembelajarannya komunitasnya mulai hari Jumat setiap Jumat untuk melakukan pembelajaran ini apa namanya memberbagi baik Pak Ilham Pak Susilo maupun Pak Liga berbagi yang ada ilmu baru boleh dilihat boleh baca buku boleh lihat dari Youtube atau untuk pembelajaran nah disitu saya masukkan jadi saya mau dengan teman-teman lebih baik kita membuat komunitas kecil di ruang sekolah ini jadi mulai merencanakan minggu ini apa sih materi yang kita bahas terus mulai menerapkan dan mengimplementasikan sesuai dengan yang kita pelajar di PKG baru evaluasi jadi kami evaluasi ada teman-teman itu kan Kak Uji aku lihat permainan tapi aku ubah polanya tapi tujuannya sama agar anak itu senang mulai teman-teman itu terpacu melihat kita pola ngajarnya berbeda itu yang selama ini kalau aman kemarin teman-teman itu masih terpatok banyak menunggu posisinya sekarang ini sudah berubah mulai berubah arahnya nah itu terima kasih untuk terima kasih Kak Susilo untuk telah berbagi jadi memang awalnya dari sesuai apa yang terjadi di sekolahnya Kak Susilo mulai dari refleksi perencanaan implementasi dan evaluasi ya Kak silakan Kak Indra ya baik Kak Maulana terima kasih atas waktunya jadi untuk komunitas belajar di sekolah kami ini sudah terbentuk memang dari memang sudah ada komunitas belajar di sekolah SMA kelima yang pertama kemarin yang menggerakkan awal itu dari memang di program kurkulum dan juga ada melalui aksi nyata dari guru penggerak gitu Kak terus apa dalam kegiatan itu memang kami guru memang tidak teribat langsung mungkin karena ada susunannya ke pengurusan komunitas tersebut namun yang kami rasakan dari materi yang ini memang seperti inilah yang direncanakan di komunitas belajar melalui refleksi-refleksi kejadian-kejadian yang dirasakan atau oleh guru-guru terkait mungkin isu-isu yang ada di sekolah terus apa pemahaman-pemahaman yang perlu dikembangkan seperti penyusunan perangkat ajar terus apa pengguna media seperti yang bagaimana mendukung mendukung proses pengembangan di sekolah dan lain melalui refleksi hal-hal tersebut ada beberapa rencana yang dibuatkan program itu melalui pelatihan-pelatihan IHT yang dilaksanakan biasanya itu kalau tadi kemarin kami menjelang selesai proses belajar mengajar ada IHT seperti itu yang dilaksanakan dalam beberapa hari terhadap apa-apa yang perlu dikembangkan melalui pelatihan-pelatihan dan implementasinya seperti itu dan ya memang secara kegiatannya memang tadi benar ada salah satu motivasinya mungkin memang itu juga sertifikan jadi salah tidak memang ada tapi itu memang salah satu motivasi dan juga di dalam itu memang salah satu terasa juga minat belajar motivasi motivasi ada di sana ketika berkumpul-berkumpul ketika ada pemahaman ada informasi yang disampaikan tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan apa-apa yang mungkin yang selama ini masih belum bisa mungkin dalam penyusunan atau apa lain akhirnya termotivasi untuk belajar bersama seperti itu itu yang kita merasakan di komunitas belajar di sekolah yang sudah terbentuk itu sudah dirasakan terima kasih terima kasih kak Indra sudah berbagi juga jadi kakak kak ketika tadi saya katakan motivasi untuk sertifikat boleh kakak boleh tapi asal efeknya itu tidak sampai mengejar sertifikat lupa ke tugas pertama untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan berserta didik jadi gitu kalau itu silahnya motivasi ekstrem boleh boleh saja dan itu kan yang diseritakan oleh kak Indra bahwa efeknya menjadi motivasi belajar dari situ kita lanjutkan kak-kak pentingnya hubungan komunitas belajar sekolah terhadap keberpihakan pada peserta didik dalam pembelajaran kejauhan setiap elemen sekolah perlu untuk saling terlibat dan mendukung ketersenpaian pembelajaran bersama untuk ini diperlukan adanya kolaborasi adapun alasan mengapa setiap elemen yang ada di sekolah harus berkolaborasi adalah sebagai berikut satu kolaborasi dapat menciptakan pemahaman bersama dua kolaborasi dibangun dengan adanya kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang serta didik merupakan tanggung jawab bagi semua pendidik dan tenaga pendidik tiga kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya terdapat terasa saling tergantung satu sama lain ini jelas ya kolaborasi dapat menciptakan pemahaman bersama atau persepsinya sudah menjadi sama dan nomor dua dan nomor tiga juga dijelas kita lanjutkan pentingnya hubungan komunitas belajar terhadap keberpihakan peserta didik dalam pembelajaran PJOKA juga ini kompetensi guru PJOKA tersebut dapat diasah dan kekuatkan melalui KBS komunitas belajar dalam sekolah ini berdiri dari guru dan tenaga kependidikan termasuk keputalah sekolah di dalamnya pembentukan komunitas belajar sekolah akan mencapai tujuan yang diharapkan apabila anggota komunitas belajar di dalam sekolah tersebut dapat merumuskan empat pilar yang terdiri dari isi bersama isi nilai nah nilai disini maksudnya adalah komitmen kemudian yang keempat adalah tujuan jadi ada empat pilar isinya jelas PC-nya jelas nilainya jelas atau komitmennya jelas kemudian tujuannya juga jelas ada tadi ada tiga ide besar ada empat pilar kita ulang lagi ini ada tiga ide besar ada empat pilar nah ini di apa yang perlu kita ikat dalam membahas komunitas belajar sekolah oke penerapan komunitas belajar dalam penerapannya komunitas belajar sekolah memiliki satu pemimpinan berbagi dan mendukung kemudian kedua komitmen dan nilai bersama ketiga pembelajaran kolektif dan penerapannya keempat berbagi praktik yang kelima kondisi mendukung struktur dan hubungan ini dalam penerapannya meliputi lima poin ini pemimpinan berbagi dan mendukung jadi pemimpinannya bisa saling bergantian misalnya dalam komunitas tersebut seandainya tadi di kelasnya Pak Kak Susilo ada tiga guru di komunitasnya kita satu bidang Kak Susilo lebih paham Kak Susilo yang menjadi pemimpinnya dalam pertemuan itu pertemuan berikutnya ketika rekannya yang lebih paham rekannya yang jadi memimpin pertemuan itu kurang lebih begitu dalam prakteknya kakak-kakak berbagi praktek kondisi saling mendukung struktur dan hubungan lima poin ini yang diterapkan dalam komunitas belajar kita lanjutkan nah kakak-kakak disini ada lima pertanyaan pemandu untuk kakak-kakak semua yang pertama bagi yang sudah ada nanti kakak-kakak mengisi di jumpboard bagi yang sudah di sekolahnya sudah ada komunitas belajar sekolah sebutkan nama komunitasnya di jumpboard kemudian kira-kira apakah komunitas belajar Bapak Ibu itu berada di fase inisiasi implementasi atau keberlanjutan kalau inisiasi itu baru akan direncanakan atau masih merencanakan implementasi itu sudah ada penerapannya kemudian berlanjutan itu sudah berjalan satu semester atau satu tahun sudah sudah mencapai evaluasi sudah diulang lagi kemudian tiga apa saja kegiatan yang dirancang dalam komunitas belajar sekolah dalam programnya kemudian empat jelaskan latar belakang tujuan dan gambaran singkat bentuk kegiatan yang akan dilakukan yang kelima kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan maksudnya kegiatan yang dirancang ini ya saya akan membagikan link jumpboard di grup WA silahkan masuk ke sana dan diisi pertanyaan lima pertanyaan yang saya sebutkan tadi sebentar oke silahkan kakak-kakak masuk ke link jumpboard untuk menjawab lima pertanyaan ini waktunya lima belas menit ya sampai jam dua puluh berarti kurang dua puluh kurang empat menit silahkan selamat menit Terima kasih. 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 Kombal 15 belum ada namanya. Spendal bisa. Terima kasih. 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 Siapa yang hapus Bentar Bentar ya Nah Jol dah Terima kasih 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 очень Terima kasih 3 tahun lagi yang pensiun tahun ini 10 orang guru yang pensiun dari PMPM tapi masuk 5 PMPK yang baru jadi memang masih orang guru dari seluruh terus untuk politik dari dukungan pimpinan tentunya pastinya sangat menukung kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini terus untuk finansial ini yang tidak menjadi kendala karena pastinya setiap kegiatan yang berhubung dengan finansial ini kalau tidak ada anggaran pasti tidak bergerak tentunya guru-guru harus siasatinya dengan mandiri sehingga untuk lingkungan lingkungannya sangat kondensif nyaman yang pastinya tinggal mengatur waktu dan tempatnya untuk mengaksanakan kegiatan mungkin itulah rancangannya Kak Kedepat bisa saya kolaborasikan dengan guru-guru yang ada di sekolah saya terima kasih terima kasih Kak Firdaus jadi akan di kolaborasikan dengan guru-guru yang banyak sekali di sekolahnya kita lanjutkan kita akan dengarkan yang lain ya Kak ya mana Kak Firdaus yang tergantung mas untuk di pembaharuan seperti ini ya oke itu yang perlu apa Kak Firdaus untuk solusinya seperti itu jadi kita mulai dengan guru-guru yang mau saja dulu Kak Firdaus yang enggak mau enggak usah diajak dulu nanti ketika mereka melihat yang ini maju baru mereka akan tertarik dengan sendirinya kalaupun ada motivasinya kalau tidak kita fokus dengan teman yang mau saja dulu itu salah satu tipsnya ya Kak kalau tidak kita dengarkan yang lain oke Kak Firdaus kita lanjut Kak Ulfa silakan aset yang ada dan rencananya terkait kombel di sekolahnya Kak Ulfa silakan Kak Ulfa kalau Kak Ulfa terpental kayaknya Kak Ulfa oke ada dua oke Kak Ulfa terpental kita lewat ya Kakak kita lanjutin ke yang lain dulu ini Kak Nopri silakan Kak Nopri selakan tentang asetnya dan juga rencana KBS di sekolahnya oke terima kasih Kak mau disin apa suara terdengar Kak jelas Kak Nopri jelas Kak oke Kak terkait aset yang saya miliki karena ABT tadi Kak dari sisi aset manusianya yang mendukung kelas sekolah dan guru-gurunya namun di samping ABT-nya ini Kak ada ADP-nya juga pertama kami hanya tuliskan aset aset best thinking-nya saja dimana kelas sekolah ini sedikit mau diajak untuk menjalankan visi sesuai dengan pembentukan kombol Kak kemudian yang kedua guru-gurunya walaupun tidak seluruhnya ada beberapa guru yang juga memiliki visi yang sama untuk membentuk kombol Kak karena motivasi belajarnya dari sembilan guru yang ada mungkin sudah ada tiga yang mempunyai kesamaan visi namun kami terkendala mungkin implementasi yang belum dan komunikasi yang lebih intens kemudian dari aset kebijakan mungkin kebijakan dari kepala sekolah mungkin bisa kami paksakan walaupun sekarang kepala sekolahnya mungkin agak fasif jadi mungkin kepala sekolah bisa kami paksakan untuk membentuk atau mengeskalkan kombol terkait tugas dari PKG ini nanti kemudian aset yang berikutnya finansial berhubung dana bos ini mungkin nanti akan cair mungkin sedikit banyak nanti ada tambahan dana terkait program atau kombol yang kami bentuk serta pemanfaatan aset-aset baik itu fisik maupun aset lainnya untuk menukup pembelajaran PJOK kemudian aset sosialnya kerjasama dengan KKG dan SSB yang ada di sekitar sekolah untuk membantu pencapaian tujuan pembelajaran siswa melalui kerjasama atau kolaborasi dengan pihak luar dalam hal ini pihak SSB yang ada di desa mungkin itu aja mungkin aset yang baru kami bertakan oke jadi langkah awalnya nanti akan ke kepala sekolah ya Kak Nopri ya ya benar Kak kemarin kami hanya berdiskusi mungkin sekarang akan kami lakukan komunikasi dulu kemudian baru berkolaborasi lanjut ke aksi nanti Kak ekonomi seperti itu oke siap Kak Nopri selanjutnya Kak 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 pilih kira Kak Ihwan silahkan Kak Ihwan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah diberi waktunya berkaitan dengan dengan tujuh aset modal utama yang berada di dalam sekolah kami itu yang pertama aset manusia di dalam sekolah kami insya Allah mendukung namun meskipun tidak sepenuhnya kadangkan ada yang ikut karena beberapa waktu hari yang lalu setelah saya membaca modul KBS saya kasihkan dengan teman-teman bikin pertanyaan pertama yang simpel melalui link kayaknya masih belum interaktif teman-teman baru ada beberapa yang bisa aktif kemudian untuk lingkungan di sekolah kami mendukung untuk fasilitas insya Allah mendukung kemudian untuk jaringan yang agak sulit kemudian fisik sarana-prasarana menunjang itu cukup diusahakan kemudian selanjutnya politik itu komite kepala sekolah nanti tetap diusahakan karena emang rencana baru akan dibentuk dan mau diajukan dan saya juga mau bikin program yang pasti karena kepala sekolah ini kayaknya harus ada tujuan yang pasti karena juga kami di kecamatan itu KKG-nya baru dibentuk juga pokoknya dipaksain bisa harus gitu ya oke jadi kondisinya masih semuanya pada saat inisiasi pada saat inisiasi ya Kak Iwan tentunya dengan banyak banyak contoh banyak program atau banyak contoh dari yang lain Kak Iwan juga bisa menjelaskan ke sekolah agar lebih segera terrealisasi ya Kak Iwan ya iya harapannya tetap berjalan sesuai yang lain gitu Kak oke terima kasih Kak Iwan kita lanjut masih ada tiga Kak Satria gimana Kak Satria tadi saya lihat belum mengisi di sekolahnya apakah sudah ada komunitas belajarnya Kak Satria saya gak lihat di Jawa sudah ada Kak kebetulan di istri saya kalau untuk manusianya aset manusianya sudah ada Kak bahkan sudah ada yang jadi kokapten untuk guru penggeraknya Kak untuk sumsel ini iya terus untuk iya Alhamdulillah kan kegiran PKG ini juga sering dikasih masukan juga oleh teman-teman dari adik-adik yang guru penggerak jadi Insya Allah kedepannya tinggal dimajukan lagi sama kepala sekolah karena kebetulan kepala sekolah kami kan PLT jadi belum bisa untuk dana segala macam mungkin masih agak terhambat gak itu iya iya oke itu terima kasih kasatria 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 semua ada kongbel di sekolah ya iya alhamdulillah kak tinggal dua lagi yang belum ada kongbel sip kita lanjutkan ke kak silahkan tak tak iya belum silahkan kasih nanti tak kasih hai 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 kau panggilasi nanti kau payah setelah kadesi kaperd ya kadesi kalau kadesi suka kesulitan kesulitan sinyal juga tampaknya Kak Desi kesulitan sinyal juga ulfadu lagi di sini lagi di tower lima sayang dua Oh iya susah sinyal Kak Ulfa tadi udah boleh kaperdika lupa dulu ya Nah ada deh kadesi silakan kadesi Hai jadi berputar iya mumpung 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 saya sinyalnya waras Pak silakan ya boleh disialkan dulu ya ya sabar ya Hai sekarang kau lupa Hai lagi warasnya Hai Oh iya Karohim silakan Karohim di sekolah saya itu memiliki aset guru CGP haa baik kak untuk aset di sekolah saya memiliki guru CGP denger enggak kak Aduh lanjut 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 tetap kita terdekat Oh iya terdekat memiliki aset guru CGP terus guru mapel yang lain ya guru kami kami dan kami mempunyai aset mempunyai aset mempunyai aset sama yaitu dari PT Batubara yang terdekat di sekolah ini membalikan dana krisisial bantuan untuk P5 dan komunitas belajar ini nah dilanjutkan aku komensi MGMP politik kami bekerja sama dengan eh polsi revolsoin dengan מס pecah amat untuk menghadapan untuk mengadakan kegamangan narkoba 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 dan kami bekerja sama kami bekerja sama kita harus memilihkan tercampur sebagai pemberianan sendiri pemberian narkoba penerba darah usia tuh juga Agama yang memiliki di sekolah yaitu agama Islam dan agama Hindu Untuk urtisi itu banyak bapak di sekolah Bukan orang-orang yang menurut-urut Banyak orang-orang yang menurut Banyak orang-orang yang menurut Banyak orang-orang yang menurut Banyak orang-orang yang menurut Banyak orang yang di dekat sekolah Dia memberikan bantuan untuk finansial Selain sekaligus Dan selain kepala sekolah Oke, Kak Ulfa Tempatnya saya bisa menyimpulkan ya Bahwa dukungan finansial sangat baik di sekolahnya Kak Ulfa Untuk proyek P5 Nah, sebetulnya Tim penyusun pengembang P5 itu pun Merupakan komunitas ya Komunitas belajar ya Karena ada strukturnya gitu Kak Ulfa bisa mulai dari situ Mulai dari tim Tim hasil ya Tim fasilitator P5 Mulai dari situ Kak Ulfa Apakah mau bagaimana kompelnya Silahkan Silahkan dan pekerjaan P5 juga Sudah merupakan komunitas gitu Nanti Kak Ulfa Bisa dari situ ya Kak Ulfa ya Oke, kita lanjut Kakak-kakak Kak Desi Udah siap Kak Desi Kabar ini ya Terakhir ya Kak Desi udah siap? Hidup di sini Pak Susah sinyal ya Pak Susah sinyal ya Pak Ya, apa Ya, apa Ya, apa Saya berdua dulu Dari 3.14 ke tahun Pak Nah, Kak Desi silahkan Ada resmi Kak Desi silahkan Kak Desi Kak Desi Kak Desi Desi Kak Desi Terima kasih Kak Mulana Atas kesempatannya Kalau di sekolah saya Untuk komunitas belajar Memang belum ada Kak Mulana Dan juga Kalau yang tadi Kata teman-teman Ada yang Yang P5 pun Sebetulnya juga Belum berjalan Untuk SK pun Belum ada Jadi, kalau Untuk perencanaan Untuk kedepannya Jadi, kalau Untuk aset Itu memang Ada kepala sekolah Dan guru-gurunya Tetapi, kalau Untuk yang guru pengerak Itu memang Belum ada Pak Mulana Jadi, mungkin nanti Kami Setelah Program ini Atau setelah Modul ini Sekolah Akan dibicarakan lagi Tentang Kombel ini Terus, untuk yang Sosialnya Mungkin nanti Bisa berkolaborasi Dengan Sekolah lain Yang mempunyai guru pengerak Untuk Meminta saran Bagaimana Untuk Membentuk Kombelnya Terus, kalau Untuk yang Politiknya Mungkin 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 bisa Dengan Pengawas tempat Pengawas SD yang ada Di kecamatan Terus, kalau fisiknya Untuk sekolah Sudah Cukup Lengkap Karena Karena sudah Untuk Sarpras dan Teknologinya Sudah Cukup untuk Mendukung Kalau mau kita Membuat kombel Pak Mulana Oke, itu saja Pak Mulana Kak Verdi Khusus untuk Kak Verdi Saya mau Tanya Kalau Hubungan Kak Verdi Dengan guru-guru lain Apakah Cair gitu Rekan-rekan guru Yang lain Umumnya Senior Atau seumuran Gimana Kak Verdi Kalau ketika Berkomunikasi Kadang Saya menemukan Di tempat saya Itu ada Guru-guru Senior Yang Apa ya Dijak Berkomunikasi Positif Tentang Pembelajaran Mereka Lebih senang Obrolannya Tentang Mancing Tentang apa Gimana Di tempatnya Kak Verdi Situasi Rekan-rekan guru Yang lain Sama Kak Mulana Kalau untuk Kepala sekolah Dan ada Beberapa guru Senior Itu memang Kalau Untuk Membicarakan Hal-hal Isi dan misi Itu Agak kurang Terget Kak Mulana Cuman Kalau untuk Yang guru-guru Yang Yang seumuran Sama Itu bisa Diajak Berkolaborasi Cuman Memang Karena mungkin Tidak ada Yang Yang tidak ada Memberi petunjuk Jadi Lebih banyak Pasifnya Kak Mulana Iya Iya Pak Mudah-mudahan Bisa Bermodalkan Materi Di modul ini Untuk Memulai Dan memang Diharuskan Memulai Untuk Menyelesaikan Program kita Ini Akhirnya Itu adalah Bergerak Di komunitasnya Diharapkan Kita Masing-masing Menjadi Leader Di komunitas Belajar Kita Nanti Nanti P5 Kalau Sekarang Sudah Jalan Anggap P5 Sudah Berjalan Pertama P5 Kedua Sudah Bisa Masuk Program Dari PJOK Walaupun P5 Kan Harusnya Memang Kolaborasi Sama Beberapa Mata Pelajaran Tidak Satu Pelajaran Tapi Diharapkan Kita Yang Dari Program Ini Menjadi Leader Di P5 Nanti Oke Itu ya KPRD Saya Yakin Apalagi KPRD Sudah Melalui Program Ini Nanti Akan Bertugas Jadi Fasilitator Pasti Teman-temannya Membantu Kalau Apa Namanya Kalau Teman-temannya Yang bisa Komunikatif Begitu Yang bisa Diajak Berkomunikasi Nanti Akan Membantu Kelancaran Proses Menyelesaikan Tugas Ini Itu Juga Berlaku Buat Rekan-rekan Yang Lain Ya Kaka Ulpa Berlaku Sama Dengan KPRD Kakak Kita Lanjutkan Di Antara Rekan-rekan Yang Sudah Mempunyai Kombal Silahkan Satu Orang Untuk Berbagi Kaka Kaka Mulai Dari Kesulitan Kesulitannya Ketika Mengawali Diharap Menjadi Leader Di Komunitas Kaka Silahkan Barangkali Ibu Kita Nah Silahkan Kak Mak Mak Yang Ngomong Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Atas kesempatannya Mohon maaf Suaranya Agak serah Karena Kemarau Debu Banyak Jadi Agak Kurang Bagus Ini Apa Namanya Untuk Memulai Komunitas Pertama Saran Saya Kepada Rekan-rekan Yang Belum Mempunyai KBS Pertama Kita Komunikasi Dulu Dengan Kepala Sekolah Terutama Sebagai Pemimpin Di Sekolah Itu Kemudian Kepala Sekolah Nantinya Yang Akan Memberikan Pengarahan Dan Bimbingan Kepada Seluruh Guru Dan Sekalian Mengundang Mungkin Pengawas Untuk Membentuk KBS Di Sekolah Karena Tanpa Dukungan Kepala Sekolah Dan Pengawas KBS Itu Sulit Untuk Dibentuk Kalau Sudah Ada Pengarahan Dari Pengawas Dan Kepala Sekolah Biasanya Rekan-rekan Guru Yang Lainnya Itu Walaupun Yang Tadinya Tidak Mau Bisa Ikut Berpartisipasi Minimal Ikut Dulu Mendengarkan Nanti Kita Bersama-sama Membentuk KBS Itu Saling Berbagi Dengan Sesama Teman Tidak Harus Dari Kita Terus Materinya Sebagai Narasumber Bisa Bergantian Siapa Yang Mendapatkan Informasi Atau Pengalaman Ilmu Baru Dia Bisa Dijadikan Sebagai Narasumber Untuk Berbagi Praktik Baik Sesama Dalam KBS Kemudian Apabila Berkesulitan Kita Boleh Mengundang Dari Luar Misalnya Guru Penggerak Atau Praktisi Pendidikan Misalnya Pengawas Fasilitator Mungkin Yang Ditunjuk Dari Dinas Yang Sudah Ikut Pelatihan Itu Juga Bisa Jadikan Sebagai Narasumber Tambahan Di Dalam KBS Dan Juga Kita Berperan Aktif Ikut Terlibat Dan Jangan Pelit-pelit Untuk Berbagi Karena Makin Sering Kita Berbagi Dan Sharing Informasi Dan Pengalaman Maka Kompetensi Kita Sebagai Pendidik Atau Pengajar Akan Meningkat Dan Bertambah Yang Pada Akhirnya Akan Bermuara Ke Peserta Didik Kita Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Yang Bermakna Reflektif Dan Menyenangkan Dan Juga Berkualitas Untuk Peserta Didik Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Rekan-rekan Yang Belum Semangat Terus Berkolaborasi Dengan Sesama Teman Dan Pimpinan Juga Pengawas Itu Itu Saja Kak Terima Kasih Terima Kasih Kak Leni Sudah Merangkum Semuanya Kak Dan Saya Berharap Kak Leni Perbagi Ketika Ada Teman-teman Yang Ingin Membutuhkan Masukan Biasanya Dari Yang Lebih Tua Lebih Bagus Masukannya Lebih Menenangkan Silahkan Kak Indra Silahkan Kak Indra Kak Indra Kak Indra Baik Kak Untuk Komunitas Belajar Ini Share Informasi Mungkin Teman-teman Bisa Juga Membaca Referensi Yang Lebih Secara Mending Salah Satu Yang Disini Paling Tidak Dalam Pembentukan Komunitas Belajar Itu Kita Ada Cara Sarat Yang Harus Dipenuhi Yang Tidak Itu Ada Tiga Tiga Menjadi Anggota Penggeraknya Seperti Itu Dan Pembentukan Komunitas Terus Nanti Kita Ada Panduannya Di PMM Untuk Komunitas Itu Dengan Salah Satunya Kita Menyelesaikan Topik-topik Yang Ada Atau Sampai Aksi Nyata Yang Ada Di PMM Paling Langkah Dalam Pemutuk Selain Kita Memang Membutuh Komunitas 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 Pimpinan Pimpinan Kalau Atas Komunitas Yang Akan Dibetuk Komunitas Seluruh Komunitas Yang Berkaitan Dengan Khususus Apel PJOK Seperti Oke Terima kasih Tambahannya Kak Indra Penguatan Dari Kak Indra Kak Sekalian Saya Akan Serscreen Lagi Kita Langsung Fokus Ketugas Untuk Dikerjakan Dan Akan Dibahas Besok Di Pertemuan Besok Ini Apakah Sudah Sudah Muncul Belum Ya Oke Sudah Ini Apa Refleksinya Tadi Dari Kak Lenny Dan Kak Indra Ya Kak Ini Sudah Kita Bahas Tadi Nah Ini Harapannya Seperti Ini KBS Dapat Diberdayakan Secara Efektif Sebagai Wadah Berkolaborasi Dan Saling Memikul Tanggung Jawab Kolektif Dilaksanakan Secara Rutin Dengan Tujuan Yang Jelas Dan Terukur Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Sehingga Berdampak Pada Hasil Belajar Peserta Didik Ini Rangkumannya Kak Ingat Ingat Ini Tiga Ide Besarnya Fokus Pada Pembelajaran Peserta Didik Membangun Budaya Kolaborasi Dan Komitmen Bersama Berorientasi Pada Hasil Peserta Didik Kemudian Empat Pilarnya Ada Misi Bersama Ada Pisi Ada Nilai Ada Tujuan Ini Kemudian Ada Lima Dimensi Lima Dimensinya Kepemimpinan Yang Berbagi Dan Mendukung Komitmen Dan Nilai Bersama Berbagi Praktik Komitmen Dan Nilai Bersama Berbagi Praktik Pembelajaran Kolektif Dan Penerapannya Kemudian Kondisi Mendukung Kondisi Yang Mendukung Yaitu Struktur Dan Hubungan Ini Tiga Ide Besar Empat Pilar Dan Lima Dimensi Ini Apa Mewakili Apa Yang Tadi Disampaikan Oleh Kaidra Terlepas Dari Adanya Ketentuan Ketentuan Khusus Di PMM Ada Ini Pun Kita Sudah Bisa Dinyatakan Sebagai Komunitas Walaupun Kita Belum Terdaftar Di PMM Untuk Terdaftar Di PMM Tentu Saja Kita Mengikuti Aturan Yang Dibuat Yang Tersedia Di PMM Tersebut Oke Kita Lanjutkan Lagi Nah Ini Tugasnya Merancang Pembelajaran Berbasis Projek Dengan Komunitas Belajar Di Sekolah Oke Satu Alasan Dan Tujuan Membentuk Komunitas Belajar Kedua Pengertian Komunitas Belajar Di Sekolah Ketiga Pentingnya Hubungan Komunitas Belajar Di Sekolah Terhadap Keberpihakan Pada Peserta Didik Dalam Pembelajaran PJOK Ini Tiga Ide Besarnya Oh Ini Petunjuknya Tiga Ide Besar Empat Pilar Yang Barusan Dibahas Dan Lima Elemen Nah Ini Tugasnya Adalah Merancang Pembelajaran Berbasis Projek Dengan Komunitas Belajar Di Sekolah Satu Apa Tujuan Pembelajaran Projek Yang Bapak Ibu Rancang B Apa Yang Menjadi Produk Utama Dari Pembelajaran Berbasis Projek Yang Bapak Ibu Rancang C Bagaimana Produk Hasil Karya Pembelajaran Berbasis Projek Yang Bapak Ibu Rancang Dan Akan Dipublikasikan Jadi Bagaimana Produknya Dipublikasikan Kakak Ini Boleh Foto Yang Sebelah Kanan Terutama Apa Pertanyaan Kunci Yang Perlu Dijawab Dari Pembelajaran Berbasis Projek Yang Bapak Ibu Rancang Apa Tipe Projek Yang Bapak Ibu Pilih Untuk Pembelajaran Berbasis Projek Apakah Itu Memecahkan Masalah Dalam Dunia Nyata Apakah Tantangan Membuat Karya Apakah Eksplorasi Jawaban Dari Pertanyaan Abstrak Apakah Investigasi Apakah Memilih Sikap Dalam Sebuah Isu Yang Ada Lima Pilihan Tipe Projek Kemudian Yang Kenam Apa Model Pembelajaran Yang Bapak Ibu Pilih Untuk Pembelajaran Berbasis Projek Untuk Pembelajaran Yang Berbasis Projek Yang Dibuat Bisa Lihat Di Modul 2.3 2.4 Dan 2.5 Yaitu Model Pendidikan Gerak Model Pendidikan Kebukaran Model Pembelajaran Sport Education Itu Kakak Yang Kanan Ini Di Foto Boleh Dibagikan Ke Group Jadi Kakak Merancang Pembelajaran Berbasis Projek Dengan Komunitas Belajar Di Sekolah Ini Kakak Belum Ke Komunitas Merancang Dulu Sepan Malam Ini Sampai Besok Sebelum Kita Pertemuan Berikutnya Gitu Kakak Sampai Disitu Apakah Ada Pertanyaan Kak Wahid Silahkan Kak Wahid Ya Terima kasih Kak Mohon Izin Kak Jadi Untuk Projek Ini Kan Kalau Di Aplikasikan Ke Projek P5 Berarti Kak Kami Ini Temanya Sudah Ditentukan Di Sekolah Ini Apakah Nanti Kami Menyesuaikan Temanya Sudah Ada Atau Kami Buat Tema Yang Seperti Sampai Kali Dadi Misalkan Pembelajaran SEM Itu Kami Rancang Saja Cukup Rancang Saja Atau Kami Ikut Yang Sudah Ada Di Sekolah Saja Terima Kasih Terima Kasih Kak Wahid Pertanyaan Untuk Pertanyaan Kak Wahid Jawabannya Adalah Kita Merancang Lagi Kalau P5 Yang Sudah Berjalan Itu Dijalankan Rancangan Kita Untuk Semester Berikutnya Tidak Harus Sekarang Ini Adalah Rancangannya Saja Yang Nanti Akan Dikomunikasikan Di Komunitas Belajarnya Untuk Diterapkan Di Kesempatan Berikutnya Gitu Kak Wahid Karena Ini Nantinya Akan Menjadi Tindak Lanjut Rencana Tindak Lanjutnya Gimana Kak Oke Tapi Ketika Itu Nanti Kita Komunikasikan Di Sekolah Terbentuk Keterlaksanaannya Kak Apakah Tidak Jadi Masalah Misalkan Kemudian Saya sudah Sharing Sering Sama Waka Untuk Terkait Dengan Penerapan Model Pengbelajaran SEM Ini Yang Akan Saya Coba Lakukan Untuk Di Project P5 Tetapi Sepertinya Mungkin Masih Belum Terlalu Masih Gitu Apakah Nanti Kalau Tidak Bapak Gitu Ya Mungkin Mereka Pihak Sekolah Atau Pihak Rekan Rekan Di Tim P5 Melihat Aspek Aspeknya Mungkin Ya Kak Wahid Belum 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 Kelihat Lentekan Nah Disitulah Ketika Raja Kita Bisa Mantap Disampaikan Di Komunitasnya Harapannya Kita Jadi Leader Untuk Satu Sesi P5 Atau Satu Pembelajaran P5 Nanti Itu Harapannya Kesana Kak Wahid Jadi Sekali lagi Yang kita Buat Rancangan Dengan Apa Namanya Kita Sebagai Leadernya Gitu Kak Untuk Nanti Dikomunikasikan Gimana Berarti Hanya Pak Atau Selatangat Atau Selatangat Atau Ya Ya Jangan Oke Kak 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 Indra Kak Indra Silahkan Kak Indra Oh Apa Kak Pero Ya Baik Kak Terima Kasih Kak Yang Pertanyaan Saya Ini Ini Kan Masih Rancangan Yang Kak Bilang Jadi Apakah Nanti Rancangan Ini Nanti Dibuatkan Nanti Jadi Aksinya Nanti Kedepannya Karena Nanti Kan Ada Di Modul Video Titik Berapa Ini Nanti Dibuat Seperti Apa Namanya Memang Mau Dibuat Aksinya Yang Sebenarnya Yang Dibuat Yang Rancangan Kita Ini Ada Kelanjutannya Apakah Cuman Hanya Sampai Di Rancangan Ini Aja Apakah Harus Diteruskan Sampai Ke Aksi Ternyatanya Gitu Maksudnya Terima kasih Kak Pero Ya 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 Karena Lanjutkan Dari Pertanyaan Tawahi Tadi Ya Rancangan Kita Ini Nanti Sampai Dengan Akhir Program Kita Itu Hanya Sebatas Sampai Ke Penyampaian Ke Komunitas Nanti Di Aksi Bukan Aksi Nyata RTL Nanti RTL Melampirkan Foto Foto Atau Kegiatan Ketika Kita Menyampaikan Di Komunitas Belum Apa Namanya Dokumentasi Kegiatannya Kegiatan Laksanaannya Tapi Sampai Ke Tingkat Menyampaikan Di Komunitas Kita Punya Rancangan Kita Istilahnya Presentasi Di Komunitas Gitu Kak Kira Sampai Disitu Nanti Ke RTL Ini Pelaksanaannya Timeline Nanti Disusun Disitu Di Rancangan Kita Disusun Timeline Misalnya E5 Untuk Sementara Dua Persiapan Tanggal Setian Positinya Tanggal Setian Sudah Terancak Disitu Kak Perro Jadi Begitu Berarti Sampai Di Rancangan Yang Kita Sampai Kepada Kombel Kita Ya Betul Sampai Tingkat Presentasi Di Kombel Kita Gitu Kak Perro Oke 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 Kak Ari Silahkan Kak Ari Baik Terima kasih Kak Melanjutkan Pertanyaan Dari Kak Firo Tadi Kak Untuk Perancangan Ini Nanti Kita Saat Pemaparan Di Kombel Itu Direkam Selama Kita Pemaparan Atau Hanya Putunya Saja Oke Itu Kak Ari Terima Bagus sekali Pertanyaannya Nanti Ada Panduan Ada Panduan Apa Namanya Pengerjaan Tindak Lanjut Ada Panduannya Di sana Nanti Boleh Berupa Video Boleh Berupa Apa Namanya Slideshow Atau PowerPoint Jadi Nanti Ada Pilihan Di Di RTL Pengumpulan Tugas RTL Kak Ari Nah Itu Kita Sudah Maju Ke Pertemuan Besok Dan Lusa Kayaknya Jadi Sampai Sekarang Tugas Kita Adalah Membuat Rancangan Tersebut Untuk Kita Bahas Besok Begitu Kurang Lebih Bagaimana Apakah Cukup Cukup Kita Sudah Sampai Kak Kak Jika Cukup Kak Ari Masih Ada Kak Nopri Silahkan Ini Kak Langsung Terkait Kolaborasi Dengan Komunitas Tapi Sedangkan Projek Yang Dihasilkan Harus Mencakup Model Pendidikan Gerak Model Pendidikan Kebukaran Dan Samp Berarti Projek Yang Dihasilkan Nanti Skup Balik Ke PJOK Juga Jadi PJOK Jadi Lidernya Kak Nopri Seperti Yang Kita Ulang Ulang Di Samp Bahwa Di Pelaksanaan Samp Itu Ada Unsur Lain Ada Unsur Misalnya Bisa Kita Tambahkan Disitu Misalnya Bisa Masuk Leader Itu Nanti Bisa Terus Pada saat PTPT Bisa Apa Pembelajaran Bahasa Sebagai Presenter Itu Bisa Masuk Unsur Bahasa Tapi Leadernya Kita Gitu Kak Nopri Oke 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 Kupul Malam Nanti Bisa Lanjut Kalau Jika Ada Pertanyaan Tentang Tugas Kak Verdi Boleh Kak Verdi Izin Kak Maaf Kalau Di SD Kan Kami Guru Kelas Ya Guru Penjas Cuman Saya Sendiri Apa Sama Dengan Kak Nopri Tadi Dibuat Kayak Gitu Aje Ya Sama Kak Verdi Jadi Komunitasnya Lintas Pelajaran Memang Untuk PMM Maaf Untuk P5 Kan Mencakup Beberapa Unsur Ya Jadi Tidak Mewakili Mata Pelajarannya Tapi Mewakili Proyeknya Jadi Itu Nanti Kak Verdi Arahnya Begitu Oke Makasih Oke Kak Indra Belum Tadi Belum Sampai Ngomong Silahkan Kak Indra Terakhir Baik Jadi Kalau Masuk P5 Di Dalam P5 Ada Topik Tema Ada Gaya Hidup Berkelanjutan Kearifan Lokal PNK Tunggal Ikas Bangun Jiwa Deraga Suara Demokrasi Rekayasa Berteknologi Kewirausahaan Nah Ini Maksudnya Kalau ke SEM ini Masuk ke Tema Salah satu Ini Nanti Ada Tersendiri SEM ini Bangun Jiwa Bangun Jiwa Bangun Pilih Yang Yang Sini Yang Bangun Jiwa Raga Mungkin Ini Di Gaya Yang Sampai Kalau Ya Kedua Ada Keripan Lokal Ada Gaya Hidup Berkelanjutan Juga Juga Sebenarnya Olahraga 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 Kita Pun Lebih Berkaya Diri Ketika Keluar Dari Program Ini Dengan Membawa Proposal Yang Mantap Terhadap P5 Ini Silahkan Disusun Ada Waktu Malam Ini Mungkin Bisa Membayangkan Dulu Besok Pagi Dikerjakan Sore Sudah Siap Tergantung Untuk Kita Mulai Jam Berapa Silahkan Nanti Setelah Ini Disepakati Pertemuan Malam Ini Saya Cukupkan Sekian Terima Kasih Atas Perhatiannya Mudah Mudahan Kita Mendapatkan Manfaat Terutama Untuk Siswa Siswi Kita Di Sekolah Selamat Istirahat Saya Ijin Meninggalkan Waalaikumsalam 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 Baikumsalam